Baik adik-adik sekalian, kelas 1A D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado. Hari ini, hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, kita akan kuliah lagi untuk Mata Kuliah Mekanika Rekayasa I, Pertemuan yang ke-8. Sebelum kita mulai, kita berdoa dan kita menyanyi lagu nasional dua kali. Disilahkan. Teman-teman, izinkan saya berdoa melakukan agama dan kepercayaan saya muslim. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. 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 Semangat. Terima kasih, terima kasih ku Tengah diramu Engkau serangan berita Dalam kegelapan Engkau rasanya Temu penyanyu Dalam kemahusan Tengah patriot Pahlawan bangsa Tanpa tanda jasa Kepujilah wahai Engkau ibu bapak guru Namamu akan selalu hidup Dalam sang badiku Semua hatimu Akan ku ukir di dalam hatiku Sebagai kastasi Terima kasih ku Engkau pengaktianmu Engkau sebagai pelita Dalam kegelapan Engkau bangsa Engkau bangsa Emu penyejuk Dalam kehausan Engkau bangsa Pahlawan bangsa Tanpa tanda jasa Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Hai nanti mener mau terangkan jadi ada pertama yang menemukasi masuk kemari ini pecahan ya itu kalunin tahu kemang menerjakan luar enggak usah masuk kalau itu mata kuliah ini boleh ya Hai ada yang sebuah bikin tugasnya jadi yang enak baking di luar jodoh petampah mener mau mengajar orang-orang malas kalau orang malas di luar di petampah sebelum menerba periksa ada pertanyaan jadi menerba periksa sekarang menghitung reaksi perletakannya dulu nanti kalau sudah tuntas mener akan hitung gaya-gaya dalam mener kasih contoh di papang baru menerba periksa untuk menerbaik tugas itu di pelanjutan pembuatan tugas di kertas bergaris kalau soberes baru menerbaik masuk di flash ya jadi jangan kasih ketik dulu sebelum beres supaya enak dua-dua kali kerja nah nanti jadi tugas yang sudah diberikan sudah kedua ya ya kemudian nanti ada satu lagi jadi yaitu anda buat setiap tugas itu dua soal dan jawab pilih sendiri di pesawat jelas jadi pilih sendiri itu soal dan jawab lihat contoh-contoh di online Kong nanti meremu periksa Nah jadi ada satu sekali lagi eh habis ini kalau mau bikin pilih sendiri tiap orang dua soal dan jawab dan tidak boleh sama soalnya kalau sama berarti ciptak ya boleh bikin sendiri kalau bikin sendiri kok itu sesuai dengan materi jadi yang pertama menghitung gambar gaya-gaya dalam akibat beban terpusat dan terbagi rata itu aja ya jadi setiap ini dan konstruksinya adalah sendirol dan cepit bebas tapi dibebani oleh beban terpusat dan beban terbagi rata sedangkan yang kedua adalah tugas rangka batang rangka batang Hai pilih aja satu kalau begitu satu model rangka batang Hai model-model rangka batang banyak sekali tapi pilih jauh satu Kong baking dia soal dan jawab jadi kalau di rangka batang cuma mau hitung gaya batang hitung apa gaya batang yang terjadi di gaya batang itu cuma gaya tarik dan tekan cuma gaya tarik dan tekan tekan kalau tarik dia meninggalkan titik kalau tekan berarti menuju titik kumpul jadi rangka batang itu tidak bisa menerima momen dan tidak bisa menerima gaya lintang nah sedangkan gaya-gaya dalam yang terjadi dalam satu struktur balok itu menimbulkan gaya normal gaya lintang dan momen jadi gaya dalam itu udah tiga apa gaya normal gaya lintang dan momen nanti menerima terangkan minggu depan ya ini menerima periksa dulu masalah reaksi perletakan karena untuk menghitung gaya-gaya dalam dia dimulai dari hitung reaksi perletakan nah jadi sedangkan untuk rangka batang dia masih masuk di struktur statis tertentu karena rangka batang itu cuma boleh bertumpu pada perletakan sendirol maupun maupun apa pun jepit bebas jadi itu untuk konstruksi kita nah rangka batang itu juga demikian jadi kalau rangka batang sudah terdiri dari jepit sendi atau jepit roll itu sudah tidak memenuhi syarat pasti dia akan terjadi momen nah oleh sebab itu kalau orang lihat ada keruntuhan-keruntungan rangka batang pertama sekali akan dilihat apakah orang yang menghitung ini orang teknik atau orang lain kalau orang teknik dia mesti tahu jadi keruntuhan itu kalau diakibatkan oleh teknis maka yang perlu lebih dulu masuk penjara adalah insinyur atau tenaga teknik yang kedua kontraktor karena kalau sok hitung bye-bye kalau dia hanya nak baking betul misalnya DP penampang dia so kabiri berarti rumbu tuh ada beberapa bangunan di sini yang sudah mengalami perubahan-perubahan ya baik hari-hari sekalian orang semua pulang artinya berakhir nih kuliah hari ini jadi kita akan tutup dengan doa dan ketemu lagi pada hari selasa ya jadi menurut ingatkan sekali lagi yang nyenak baking tugas berarti anda bukan mahasiswa karena mahasiswa adalah salah satu syarat baking tugas jadi ingat baik-baik ding ingatkan lagi interview kembali diri anda apa memang anak sebetul-betul kuliah di jurusan teknik sipil ya kalau belum masih ada kesempatan anda bisa beralih ke profesi lain jangan bapak paksa karena kalau bapak paksa susah diri bikin susah institusi bikin susah dosen bikin susah orang tua kalau doi banyak-banyak gagal oleh sebab itu introspeksi diri kita ini mahasiswa jurusan teknik sipil dan teknik sipil bukan buangan sekali lagi ya Onelia sendiri jangan cuma bilang yang penting kau sekuliah oke jadi ingat baik-baik ya amin amin